Oke, dan kembali lagi bersama saya Gabriel yang disini sedang bersama Kak Adea Ini kepala departemen saya dulu di SU Dan sekarang puji Tuhan meneruskan jejak-jejaknya Oke, mungkin Kak Adea bisa jelaskan secara singkat Ini proyek apa sih? Soalnya ini ada beberapa nama Yang mana sebenarnya nama proyeknya? Oke, jadi nama proyeknya itu Aku kan bikin animasi Namanya Pertempuran Kota Pahlawan Itu 10 November 1945 Terus Raja Naga Studio itu apanya? Itu nama studio, aku nama bisnisku Nama studionya sangatlah di Indonesia Mungkin sebelum aku lanjut masalah Latar belakang dari proyek ini sendiri Mungkin dari Kakak sendiri Apa sih passionnya sampai menghasilkan hal ini? Oke, jadi kalau passionku emang Aku lebih suka ke animasi Jadi pas aku bilang ke dosen pembimbingku Pak, aku mau bikin animasi Oke, siap Salah satu yang diterima itu tentang pahlawan Dosen pembimbing animasi siap Pasti Pak Hood Betul sekali Satu-satunya Pak Hood Sangat terduga Mungkin bisa jelasin ya Kak Kenapa alasan dibalik pembuatan proyek ini? Oke, kalau alasannya sih sebenarnya Kenapa aku pilih tema pahlawan kali ya? Karena kan proyekku ini itu target audiensnya Itu buat anak-anak gitu Nah, animasi buat anak-anak itu sebenarnya itu gak banyak Nah, dari situ aku dapat peluang nih Wah, kayaknya bagus nih kalau misalnya aku bikin konten Tentang pahlawan buat anak-anak animasi kayak gitu Itu sih latar belakangnya em Menarik-menarik Mungkin aku harus nonton biar rasa nasionalistku semakin meningkat Jadi mungkin sekian dari saya, Gabriel Dan di sini ada Kak Ada ya Sampai pamit undur diri Dadah Sampai pamit undur diri Sampai pamit undur diri Sampai pamit undur diri Sampai pamit undur diri Sampai pamit undur diri